Ini nasi kuning rice cooker dan ayam serundengnya praktis banget cukup satu bumbu Masak ayamnya juga irit minyak, gak digoreng tapi tetap gurih Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan Hari ini kita akan bikin nasi kuning rice cooker dan juga ayam serundeng Ayam serundeng ini tanpa digoreng, cukup dengan satu wajan Pasti cocok banget ya untuk sarapan praktis dan juga sehat Dan untuk masaknya, hari ini aku akan menggunakan rice cooker dari Tefal Dan juga natura pan dari Tefal Oke langsung aja untuk bahan-bahannya Nah untuk nasi kuning ataupun untuk ayam serundeng kita akan bikin bubu dasar kuningnya Disini aku gunakan bawang putih, bawang merah, kunyit dan juga kacang mede Kalian kalau mau lebih tradisional pakai kemiri juga boleh Tapi disini aku suka dengan aroma kacang mede yang pasti cocok banget untuk nasi kuning Lalu untuk bahan nasi kuning lainnya kita pasti perlu beras dan juga air Takaran lengkap udah aku tulis di description box Aromatis lainnya kita perlu serai, lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, daun pandan opsional dan juga santan Yang disini aku pakai santan insan jadi ekstra kental Terus untuk ayam serundengnya disini kita akan perlu dada ayam fileh lalu ada kelapa parut Aromatisnya ada daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas dan juga gula merah Oh iya untuk pelengkap juga disini aku akan gunakan telur ini untuk bikin telur dadat tapi ini opsional Oke langsung aja sekarang pertama ini kita perlu persiapkan dulu untuk bumbu dasar kuningnya Disini aku akan blender bawang putih, bawang merah lalu tambahkan kunyit, kacang mede atau kalau kalian mau pakai kemiri juga sama ya kita haluskan Ini aku pakai minyak terus kalau udah tinggal kita blend aja hingga halus Nah disini juga aku pakai blendernya dari Teval ya ini cocok banget kalau kita bikin bumbu dasar yang gak terlalu banyak Cucian juga pasti yang gak repot Oke sekarang kita akan masak bumbu kuningnya ya pastikan ini menggunakan api sedang aja supaya gak gosong Dan ini aku menggunakan pen Natura Series dari Teval Jadi untuk yang Natura Series ini dia dilengkapi dengan termosignal ya dia merupakan indikator panas yang ideal kapan kita masukin makanan Dan lapisannya pastinya aman bagi kesehatan ya merupakan lapisan mineral ya yang anti lengket dan anti gores hingga mudah dibersihkan Oh iya ini untuk numis bumbu kuningnya dia jangan sampai gelap ya warnanya jadi kita mau dia warnanya masih cerah tapi udah gak bumentah Tuh kelihatan ini kalau minyaknya udah keluar terus kuningnya sedikit menggelap jangan sampai gelap banget ini udah siap kita pakai Oh iya untuk bahan nasi kuningnya disini juga aku siapin serai yang kita geprek lalu boleh diikat atau dipotong-potong lengkuas serta jahe juga ini kita geprek biar aroma yang didapatkan lebih maksimal Nah ini bumbu kuningnya udah siap bahan-bahan aromatik sudah siap sekarang aku mau bikin untuk nasi kuningnya ini tinggal kita campur aja semua bahan Jadi pertama yang aku masukin ini beras yang udah dicuci lalu bumbu kuningnya ini kita cukup pakai setengah aja ya Masukkan air terus santan nah ini kita aduk dulu supaya nanti warna kuningnya merata dan kalau udah tinggal kita taruh aromatiknya mulai dari serai jahe lengkuas daun jeruk daun salam dan juga daun pandan Ini kita nggak akan aduk ya takutnya nanti ngeganggu si berasnya jadi kurang mateng atau gigih kalau nyelip-nyelip di daunnya ini Oh iya ini juga jangan lupa dibumbuin ya pakai garam, kaldu jamur atau penyedap serta merica Oke kalau udah ini tinggal kita masak aja seperti biasa ya dan disini aku menggunakan rice cooker dari Tefal Dilengkapi dengan teknologi fuzzy logic ya dimana dapat memudahkan proses pemasakan nasi Untuk kapasitasnya ini 1,8 liter serta lapisan dari wadahnya ini terbuat dari keramik anti lengket Terus lain itu juga pasti multifungsi dilengkapi dengan 8 program memasak Oke sekarang kita akan bikin ayam suir serundeng ya karena kita akan suir-suir ini paling ideal menurutku pakai dada ayam Nah disini kan dada ayamnya besar jadi aku akan potong ya cukup bagi 3 memotongnya ini searah dengan serat Supaya nanti bagus ya pada saat di suir itu dia masih panjang-panjang Tujuannya dipotong ini supaya lebih cepat matang Oke sekarang kita akan masak lagi ini bumbu dasar yang tadi Kita tambahkan serai lengkuas, daun salam, daun jeruk Lalu kita akan tumis sesaat Tuh dia udah lebih wangi, lebih kering baru kita masukkan ayamnya juga Air, nah ini nambah airnya jangan banyak-banyak karena kita akan masak terus hingga airnya susut Jadi kalau airnya kebanyakan itu bakalan lama banget Terus disini kita perlu beri bumbu pastinya supaya meresap nanti Garam, lalu ini aku pakai kaldu jamur bisa juga pakai penyedap Merica dan juga gula merah Oke kalau udah tinggal kita masak aja Ini kita masak ya aku menggunakan api sedang besar Tuh udah sekitar 8 menit Ini ayamnya udah matang dan juga airnya udah susut setengah Ini jangan ditambah lagi Biarin aja kayak gitu Ayamnya sekarang kita angkat Dan di sisa kuah tadi, ini yang bakalan jadi serundengnya Kita akan tambahkan kelapa parut Nah ini kan ayam suir serundeng Kalau misalnya kalian mau bikinnya jadi ayam suir balado Si kelapa parutnya ini kalian bisa ganti dengan cabai merah yang udah direbus dan di blended Lalu sama kelapa parutnya ini kita akan masak sampai airnya semuanya susut Sambil nunggu ini aku mau suir-suir dulu ayamnya Disini karena masih panas aku pakai bantuan garpu Nah ini kelapanya udah susut tapi dia masih menggumpal Jadi masih banyak air Kita akan masak terus Tapi sekarang kita akan masaknya bersamaan dengan ayam yang udah disuir-suir tadi Kalau udah kecilkan api Nah ini tinggal kita masak aja sampai serundengnya itu dia lepas-lepas ya Udah nggak menggumpal lagi Oke nasi kuning udah siap Ayam serundeng udah siap Terakhir ini aku mau bikin telur dadar Dan langsung bisa kita plating Selamat menikmati Ini nasi kuningnya gurih ya Terus wanginya aromanya tuh bener-bener komplit Dan selain itu juga yang aku suka Teksturnya ini dia nggak benyek Tapi pulen gitu Warna kuningnya juga cerah ya Tadi numis bumbunya jangan kegosongan Terus untuk ayam suir serundengnya Pastinya praktis ya kalian tadi udah liat cara pembuatannya Dan walaupun nggak digoreng Asalkan tadi masaknya pas Tuh kalian bisa lihat ya Tetep si serundengnya tuh dia kayak misah-misah Terus juga ayamnya kan kita masak lagi Jadi wangi ayam gorengnya tuh Dapet banget ya Irit minyak dan buat yang lagi ngurangin minyak Juga cocok banget untuk bikin Ayam suir serundeng kayak gini Bisa dimakan sama nasi dan lain-lain Dibekelin buat anak juga Pastinya anak lahap banget ya Oke kalau gitu Thank you for watching Dan jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Teval Apalagi sekarang lagi ada Shopee Brand Day Ada diskon sampai dengan 72% Voucher hingga 100 ribu Dan hadiah gratis senilai jutaan rupiah Selain itu Mams juga berkesempatan Dapetin hadiah lainnya Seperti kukur dari Teval Serta alat pendukung Mams Untuk masak sehat di rumah Dan juga akan ada hadiah yang menarik ya Buat Mams yang menulis review terbaik Di Teval Official Store di Shopee Kalau re-cook juga tag ke Devina Hermon At Devins Medi di Instagram Like, subscribe, share Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini Stay tune terus And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax